. Terduga pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI, Menteng, Jakarta Pusat, meninggal di lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat membenarkan aksi penembakan tersebut. Pelakunya sudah meninggal, ujar Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa, 2 Mei 2023. Kendati demikian, Komarudin belum menjelaskan secara terperinci identitas pelaku maupun penyebab kematiannya. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini jajaran Satres Krim Polres Metro Jakarta Pusat sedang menyelidiki kasus tersebut. Ada pun kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI, di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, ditembaki orang tak dikenal pada Selasa, 2 Mei 2023, dalam gambar yang beredar di media sosial. Terlihat kaca gedung MUI pecah dan berserakan. Dilampirkan pula gambar senjata dan karyawan MUI yang diduga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Petugas kepolisian pun sudah datang ke lokasi kejadian, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ihsan Abdullah, mengungkapkan ada tiga staf mengalami luka, insiden penembakan ini bermula saat OTK datang ke kantor pusat MUI untuk menemui ketua MUI. Namun, tidak diketahui pasti apa keperluannya, setelahnya, ia melepaskan tembakan sebanyak 3 kali hingga mengenai pintu masuk kantor dan menyebabkan kaca pecah. Terima kasih telah menonton! Meminta ketemu dan karena memang isi suratnya juga tidak spesifik serta tidak fokus begitu. Karena itu, kita juga melihat ini surat yang belum terkonfirmasi maksud dan tujuannya apa secara eksplisif. Kalau toh ditindaklanjuti itu, ditindaklanjuti dalam bentuk apa begitu ya. Boleh lihat suratnya, Pak? Pak, pelaku terindikasi ada ajaran susat? Gimana? Pelaku terindikasi ikut aliran susat? Kita belum bisa menyimpulkan ke situ ya, karena kita belum mengenal secara lebih jauh, mulai dari personal dia maupun pemikiran-pemikirannya. Nah, jadi karena aliran yang dianud oleh susat orang, itu diidentifikasi susat atau tidak kan setelah ada pengkajian lebih lanjut. Kita belum dapat informasi memadai mengenai sosok yang bersangkutan dan pikiran atau pemahaman keagamaan yang dimiliki. Saya kira itu ya. Boleh lihat suratnya, Pak? Sebenarnya, Pak. Diangkat di depan. Di lantang ini, Pak. Susah amat ya. Ini suratnya berapa, Pak? Nggak tahu, tapi tertulis di sini kan surat yang ke-6 bunyinya. Tapi apakah betul ini yang ke-6 atau tidak? Akan tetapi, surat inilah yang kita temukan di dalam file setelah kita upaya untuk mencarinya. Jadi ini tentu juga bantuan teman-teman wartawan setelah ada informasi yang bersangkutan itu dari Lampung gitu ya, atas nama Mustafa, baru kemudian kita searching dan ketemu surat ini di dalam file persuratan kita. Pak itu tanggalnya dua. Ada berapa surat sih, Pak? Ada berapa surat sih, Pak? Ada berapa surat sih, Pak? Ada berapa surat dari? Saya nggak tahu, Perdi. Tetapi surat ini tertulis surat yang ke-6. Itu tanggal berapa? Di sini tidak ada tanggal, tetapi sekretariat menulis ini 2-1-2-2, begitu. Oh, setahun yang lalu, dong? Bahkan dua tahun yang lalu, eh, ya. Iya, dua-dua, iya. Pak, boleh, Pak, lihat, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya.